BPPD Kabupaten Purbalingga mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsoran di jalur Sirau Gramat, Kecamatan Karangmoncol yang terkena bencana tanah longsor pada pekan pertama Januari 2022 lalu. Diharapkan dengan pembersihan material longsor akan memulihkan arus lalu lintas. Petugas BPPD, TNI Polri, dan masyarakat setempat masih terus melakukan pembersihan sisa longsoran tanah di jalur Sirau Gramat, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Selain itu, sejumlah gorong-gorong juga dibersihkan agar aliran air lancar. Untuk mempercepat pembersihan, BPPD menurunkan alat berat untuk membersihkan material yang menumpuk di enam titik. Kepala Pelaksana BPPD Kabupaten Purbalingga, Umar Fauzi, mengatakan alat berat diterjunkan agar pembersihan material longsoran segera selesai. Setelah kejadian longsor antara jalur Kramat Sirau pada awal minggu pertama tahun baru, terjadi longsoran 16 titik. Sampai hari ini BPPD bekerjasama dengan TNI Polri, Polkopimcam, serta desa, sampai hari ini masih melaksanakan pembersihan material longsor di jalur Kramat Sirau. Terutama adalah di daerah Siregol, di mana timbulan material itu kemarin menutup akses jalan, sehingga tidak bisa dilewati oleh roda empat. Nah ini kebetulan, Alhamdulillah kita bisa menerjunkan pada hari kemarin, hari Rebo, alat berat, dan hari ini kita laksanakan operasi untuk pembersihan material. Dengan selesainya pembersihan sisa material longsoran, diharapkan kendaraan roda empat dapat kembali lewat di jalur Sirau Kramat, Kecamatan Karangmoncol. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, Mewartakan.